Setara itu, Kapolda Jawa Timur pastikan tidak ada korban serius akibat ledakan ini. Kapolda juga akan evaluasi kelayakan bangunan guna mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Sekira pukul kurang lebih 10.05 tadi terjadi ledakan di Mako Denas Menterdana di Jalan Resi ini, Merauk Rembangan, Percamatan-Percamatan Surabaya. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan redak. Bahan redak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan, bahan redak seperti bonder, kemudian bahan redak yang dipakai untuk komitan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Dan kemudian di gudang itu juga terdapat bahan-bahan seperti black powder, sepuk petasan, itu kurang lebih 1 kg. Kemudian bahan-bahan itu digunakan oleh tim Jibom, manakala kewilayahan itu menemukan atau mengita bahan-bahan peledak atau temuan yang dipumpulkan dari masyarakat atau temuan barang-barang lama yang tidak digunakan, itu diserahkan kepada tim Jihanda kita, kemudian waktu yang ditentukan, kemudian dimusnahkan dengan menggunakan yang tadi, bahan powder, kemudian black powder tadi, dan beberapa bahan peledak yang lain seperti belerang, mohon maaf, sedu arang dan potasio klorat. Nah, kemungkinan karena paparan sinar mati yang cukup panas, sehingga bahan tersebut, analisa sementara bisa membuat efek ledakan. Pemicunya panas, tapi nanti akan dijelaskan, saya ini didamping oleh Dasar Gimok dan Kapit Lapor yang tadi timnya bekerja. Dampak dari ledakan ini, itu ada korban anggota kita 10, luka rinan. Kenapa anggota kita kena menjadi korban? Dan karena dari gudang yang untuk menyimpan bahan peledak itu, ke tempat latihan. Kebetulan anak buah kita ini tadi ada 15 yang sedang latihan. Latihan olah TKP pasca ledakan. Itu ada di kontainer, itu data center yang memang biasa dipakai latihan setiap hari, dan itu berjarak kurang lebih 10 meter dari guna peledakan itu. Kita lihat TKP tadi, kaca-katanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburak ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan pelatihan itu. Yang lima, Alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka kelemparan, karena efek ledakan dari kaca yang hajut. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ditangani oleh TKP Bayangkara, dan tidak ada yang serius. Bangunan gudang penyimpan handa ini dibangun, ternyata itu rumah yang dibangun dari tahun 1951. Cukup tua bangunannya, dan oleh Sabi Mopolda Jatin, khususnya TKP yang dibangun lagi di belakangnya untuk gudang penyimpan. Maksudnya di renovasi untuk gudang penyimpanan handa. Tidak proper itu menurut saya mungkin harus kita evaluasi meneluruh, mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita akan bisa perbaiki yang lebih memenuhi standar penyimpanan bahan gedak, khususnya di tengah-tengah.